Halo guys, balik lagi bersama gue disini di Real Adventure tentunya Terima kasih telah menonton Oke, untuk video review kali ini gue bakal nge-review dua produk yang ada di depan gue disini Ada dua brand disini, ada merek Razo dan merek Kaliber disini ya Jadi ceritanya gue bakal ngebandingin mereka berdua ini bagaimana spesifikasinya dan bagaimana dengan fitur-fiturnya Oke, untuk WSBK sendiri, ini gue kasih tau dulu nama WSBK yang ada di sebelah kanan gue ini Untuk WSBK merek Razo ini dia dengan tipe 9002 Ini dia WSBKnya seperti ini ya Oke Dan di sebelah kiri gue disini ada merek Kaliber dengan tipe Luminous Nah, kenapa sih WSBK ini dua-duanya gue bandingin karena sama-sama bestseller Yang Razo ini juga bestseller dia Yang Kaliber juga bestseller ya, Luminous, Kaliber Luminous sama-sama bestseller Jadi gue bandingin nih berdua nih Kira-kira mana yang lebih worth it, yang mana yang lebih oke dan yang mana lebih unggul gitu ya Langsung aja kita review disini ya Oke, gue bakal nge-review yang pertama dari brand Razor yang tipe 9002 disini Dia memiliki dua kompartemen disini Di depan satu dan kompartemen utamanya disini ya Tuh Dan kita buka aja langsung kompartemen di depannya Kompartemen di depannya biasa lah ya Ada plastiknya Ya, supaya ngebentuk tasnya Makanya gue isi plastik dan koran tuh yang ingin tau ya Nah, disini di kompartemen depan sini dia tidak ada namanya slot slot Ataupun bagaimana hanya kosong begini Jadi ya seadanya-seadanya Maksudnya yaudah kayak gini aja gitu Nggak ada slot slotnya Dan bisa masukin di kompartemen ini Seperti rokok, hand sanitizer Ataupun uang kembalian parkir Atau bagaimana setelah kalian ya Kita lanjut ke kompartemen utamanya disini Seperti biasa Lagi-lagi ada koran Gue buang dulu Oke Nah, di kompartemen utamanya sini Dia ada memiliki slot Satu, dua, tiga Ada tiga slot Disini Tuh Kalian bisa lihat disini ada slot satu Disini ada slot kecil satu Dan disini ada slot lagi Kalau bisa kalian lihat Terus saya kasih close up-nya ya Dan diselot ini kalian bisa nyimpan Kayak pulpen, spidol Ataupun yang lain-lainnya ATK-ATK kalian Atau bukunya Jadi ya Oke lah ya Disini juga bisa muat satu buah komik Ukuran sedang Dan satu buku Tentunya Dan keperluan kalian Seperti dompet, handphone Uang Segala macam Masuk kesini juga bisa Tuh, lumayan gede Oke Untuk kekurangannya sendiri Untuk tas ini Yang Kekurangannya itu Ada di Buka tutup Kompartemen utamanya kali ya Buka tutup kompartemen utamanya Ini sangat kecil Sangat terbatas gitu ya Ini kekurangannya Padahal ini kan panjang banget Tasnya ya Sini sampai sini Tapi bukan Buka tutupnya itu Cuma dari sini sampai sini Kecil banget Tapi ya masih Oke lah Masih Ya oke lah Gak terlalu Dipermasalahkan banget ya Dan untuk lock buckle-nya Disini dia Sangat Kokoh Oke ya Kokoh dan Kuat tentunya Tuh Kuat Gue Gebrak-gebrak Kuat Dan ya Di belakangnya Tidak ada Kompartemen Kosongin aja Dan semua Jahitannya ini Sudah bartek Terutama di Bagian Ininya ya Antara sambungan Tali dan tasnya Ini sudah di bartek Jadinya Tidak mudah putus Atau tidak mudah Robek gitu ya Oke kita langsung aja Ke waistback Yang punya kaliber ya Oke ini dia waistbacknya Yang dari kaliber Yaitu dengan tipe Luminous Ini warna biru Yang gue pegang Sebenernya ada banyak warna Disini Dia ada warna merah Kalau saya ingat gue Ada merah Hitam Sama Warna ini Biru navy Gitu lah Gini Jadi gue Cuma nge-review yang warna navy aja Sama aja sih sebenernya Warnanya Cuma beda warna aja Maksudnya Kompartemennya sama aja gitu Nah untuk Kalibar luminous ini Dia ada Satu dua Ada dua Kompartemen juga Sama yang kayak tadi Kita buka aja Di kompartemen pertama sini Kita buang Biasa ada plastiknya Nah disini Dia ada satu Buah slot Dengan jaring Kalau bisa kalian lihat Disini Disini dilengkapi Dengan velcro Buat pengaman aja Penguncian gitu ya Velcro Kecil dikit Gitu ya Dari sini kosong Kayak gini aja Tuh gak ada yang Bikin spesial Atau bagaimananya Kosong mungkin aja ya Kita lanjut aja ke Kompartemen utamanya Oh iya disini Dia menggunakan Ineral warna black Eh warna black Maksudnya warna grey Salah Warna grey Maksudnya Jadi ya Tidak cepat kotor Dan tidak gelap-gelap Banget gitu ya Banding warna hitam Seperti biasa Di kompartemen utamanya Dia ada Sesampahan Sampah gitu ya Itu ya Sampah Kita buang Disini dia Ada satu Buah slot juga Sama yang Kayak tadi Cuma bedanya Ini satu buah slot Besar Yang tadi itu Dibagi-bagi Slotnya Ini besar Tuh Kalau kalian bisa lihat Ini besar slotnya Dan dalamnya juga besar Luas Dan sini sudah dilengkapi Dengan gantungan kunci Khas kaliber Gini ya Gantungannya Ini khas banget kaliber Dan dalamnya juga Besar gitu Sama dengan yang Kayak tadi Kekurangan tas ini Yaitu tadi Buka tutup Tasnya Lumayan ribet Karena disini dia ada Kayak Pengaman gitu lah Pengaman zipper Tau kan nih Tuh ini buka tutup Jadi dia Susah buat Buka tutupnya Dan di belakangnya Juga tidak ada Kompartemen lagi Hanya dua kompartemen Sama kayak tadi Maka gue bandingin Dua-duanya Merek Razor Dan merek Caliber Ini sama-sama B-seller Dan sama-sama Memiliki dua kompartemen Gitu ya Oke Di lock buckle Sendiri dia Sama dengan Tadi merek Razor Coco Tidak mudah Meletoy Atau kaku Dari suaranya juga Gurih banget Untuk talingnya Bisa di adjustable Juga Sama Dengan Razor Dan disini Sudah di Bartek Sudah di Bartek Untuk Caliber Sini Dia Barteknya Dia menggunakan Dua arah Satu di atas Satu di bawah Jadi dua arah Kalau yang tadi Razor Dia satu arah Di Slut Slut Ke garis Gitu ya Nah udah Gitu aja Untuk kaliber Luminas Oke untuk dimensinya Sendiri Untuk yang Merak Razor Ini yang 9002 Dia memiliki Dimensi Sekitar 35 x 16,5 X 5 cm Dengan kapasitas Kurang lebih 2 liter Yang ini Dan yang Merak Kaliber Luminas Ini dia Memiliki dimensi 30 x 16 X 5 cm Dengan kapasitas 2 liter Juga sama ya Tuh Ini untuk Kedua Barang ini Jadi ya Menurut kalian Bagaimana Worth it Atau tidak Dan Apakah Cocok buat kalian Atau tidak Silahkan Dipilih aja Mau Selera kalian Bagaimana Gitu ya Udah ya Itu aja Review kali ini Dan Tentang Kedua Westbag ini Dan buat kalian yang ingin Review-review tas lainnya Tinggalkan komen di bawah Dan jangan lupa untuk Like, comment, share Dan subscribe channel ini Aktifkan lonceng notifikasi kalian Dan sampai jumpa di Video-video berikutnya